Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi bersama saya sahabat Di video kali ini Saya ingin berbagi Bagaimana secara Memasang Egrek dengan menggunakan Gagang kayu Jadi seperti inilah Egrek saya sahabat Di sini saya menggunakan Kayu Biasanya orang menggunakan Pipa Jadi karena model kita belum ada Di sini kita bisa Menggunakan kayu Sebagai ganti pipanya ya sahabat Ada pun Bahan-bahan yang harus Sahabat siapkan Yang pertama ini kayu Setelah itu Karet Jadi di sini Sahabatku harus membelah Kayunya dulu Seperti ini Setelah dibelah Masukkan Egreknya Ke dalam Kayunya Di sela-sela kayu Jadi di sini ada ujungnya Nantinya Nah setelah itu Ikatkan Menggunakan karet Jadi Sangat simpel sekali ya sahabat Nanti kalau sahabat Di kebun Egreknya patah Sahabatku bisa Menggunakan Cara ini Untuk Meneruskan Pekerjaan sahabat Jangan sampai Perkerjaannya Nanti Bisa terhambat Jadi di sini Banyak sekali Alternatif yang bisa kita gunakan Ini panjangnya Sekitar 6 meter 6 meter Jadi inilah Nanti sawit Yang akan kita Panen Ini cukup Lumayan tinggi ya sahabat Kalau kita lihat Dari Batang sawitnya Ini sudah lama Saya menggunakan Egrek Gagang kayu ini Sahabat Dan alhamdulillah Pekerjaan pun Sangat Mudah sekali Karena pipa ini Tidak Kayu Tidak licin Di saat kita Menarik Buahnya nanti Dan pun Untuk menggunakan pipa Biasanya ini licin Jadi untuk kayu ini Sangat-sangat Tidak licin sekali ya sahabat Oke Setelah Kita ikat Seperti ini sahabat Langkah selanjutnya Kita mencoba Untuk mengambil Buah sawitnya Jadi Inilah hasil-hasil Yang Buah sawit Yang telah saya ambil Kalau kita lihat disini Dodosnya ini Semenjak saya membeli Ini Cuman Dua kali saya mengasahnya Tapi Cukup lumayan tajam lah Untuk Sekelas saya ini ya sahabat Jadi Sambil Memanen sawit Kita bisa Berolahraga Untuk Menariknya nanti Butuh tenaganya extra Karena sawit Egernya ini Sudah teruk sekali Matanya ini Oke Langsung saja Kita melakukan Pemanenannya Nampak ada buahnya Oke Selamat menikmati 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 selamat menikmati